Halo, sahabat-sahabat asamuka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya akan berbagi informasi, berbagi cara untuk membuat ngajian atau ngaji pelesteran, nantinya biar hasilnya itu tidak sambungan-sambungan. Itu permukaan temboknya lebarnya kurang lebih 3 meter, ketinggianya hampir 4 meter itu, 3 meter 80. Nah, lebar yang 3 meter, tingginya 3 meter 80, ini usahakan pada saat ngaji itu, jangan sambung-sambungan, ataupun terpotong di tengah-tengah, seoma ini setinggi orang, ini segini tinggi 2 meter, nanti keatasnya disambung lagi kurang lebih 2 meter. Nah, biasanya nanti terjadi agak kurang rata disambungannya itu, seperti agak ada benjolan seperti itu. Jadi kenapa saya sarankan dengan luasan segini ini, kurang lebih 10 meter persegi, 3x3 meter 80 seperti itu, diusahakan, diaji sekaligus. Terus, tidak ada sambungan antara atas-bawah, ataupun sambungan dari lebarnya permukaan tembok ini, ini kan permukaan temboknya 3 meter, jangan dipotong, separuh kita gelar acian, terus nanti kita kosok dulu gitu. Kalau memang dindingnya seumpama mau diaji terus gampang kering, usahakan kita siram dulu sampai jenuh. Ini tadi penyiramannya, sampai benar-benar senuh dindingnya, karena kita menggunakan selang, jadi tidak disiram pakai ember, terus nanti disiram-siram itu tidak. Nantinya, kalau memang dindingnya cepat kering, malah yang mengajak akan terteter, jadi tidak bisa gelar acian selebar permukaan tembok itu. Nah, tadi saya sarankan, yang untuk luasan dinding sekitar 10 meter lebih, ataupun sama 12 meter, 9 meter, 10 meter, itu diusahakan. Tidak ada sambungan di bagian tengah, ataupun bagian dari lebaran dinding ini. Tujuannya itu ya berarti tadi, untuk mengurangi, jangan sampai nanti dipas sambungan-sambungannya biasanya akan terjadi agak kurang rata, seperti itu jadi benjolan. Jadi kalau dari bawah seperti ini, nanti di gelar pakai acian, pakai besokan yang itu yang panjang, sampai setinggi orang, satu kali, nanti langsung naik ke atas satu kali. Nanti pulang lagi dari bagian bawah, nanti satu kali lagi, naik satu kali lagi, seperti itu. Ini di bagian ini, tadi yang barusan sudah dihaji, ini dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, yang lebar sama, ini tadi kurang lebih kamar ini 3 meter, ini juga tidak ada sambungan sama sekali, seperti itu. Sampai ke bawah tidak ada sambungan. Ini muka yang ini, tadi sama, yang lagi dihaji dari siang ini, juga sama ini, tidak ada sambungannya. Jadi tinggal satu tukang yang lagi finish-finish untuk tali air di pintu. Untuk bagian sini, ini untuk bagian sini, ini juga sama ini, tadi tidak ada sambungan. Nah, ini kan tidak ada sambungan sama sekali, ini, ini kan saya sudah titik yang tinggi ini. Ini biasanya kalau ada sambungan, takutnya pas disambungannya itu, kalau dirabah seperti ini, seperti ada galengan seperti itu. Ada bencur kurang rata, ini karena jadi satu, jadi rata. Yang lebaran itu, yang 3 meter juga tidak ada sambungan, seperti itu. Oke, terima kasih berbagi cara saya, berbagi informasi saya untuk aci dinding, aci tembok, untuk mengurangi terjadinya penjolan atau yang tidak rata, karena diakibatkan cara mengacinya yang disambung-sambung, seperti itu. Seperti ini, dari bawah sampai ke atas, mengacinya itu sekaligus, seperti itu. Dan lebarannya yang 3 meter juga, diacinya sekaligus, seperti itu. Setelah itu, setelah di aci lebar, pakai kita dikosokan yang panjang, kalau sudah agak kering, dikosok pakai gosokan kecil, seperti itu. Yang kenteng, jadi nanti, biar aciannya tidak gampang retak rambut, seperti itu. Padahal yang, kalau yang caranya bikinnya gampang, digelar, terus nanti langsung diakibatkan ketas semen, aciannya kurang padat, nantinya akan mengakibatkan banyak terjadi retak rambut. Ini, walaupun sudah menjadi hal umum, Kalau kita ngaji pakai semen hitam, seperti itu, nantinya ada retak seribu atau retak rambut di acian, cuma kalau kita ngasihnya agak telaten, seperti itu, berarti untuk mengurangin, nantinya terjadi penyusutan. Nah, retak rambut itu kan, karena terjadinya penyusutan pada semen yang kita pakai buat ngaji. Karena permukaan tembok dindingnya sudah kering, kita aci dengan kondisi permukaan acian yang sama, begitu aciannya sudah kering, maka dia akan menyusur. Tapi kalau kita ngajinya padat seperti itu, kita gosok merata, sebelum kita terakhir, kita finish pakai kodokan kodok semen. Nantinya mudah-mudahan yang diharapkan, tidak terlalu banyak ada retakan-retakan, retakan lak seribu atau retak rambut, seperti itu. Oke, terima kasih. Berbagi informasi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.